Intro Nama gue Jebrau, gue anaknya traveler sejati gitu. Buat gue jalan-jalan tuh kayak menjalin hubungan gitu. Tapi hubungannya antara kaki lo sama tempat yang gue bijak. Gupinya gue hari ini mau jalan-jalan ke Bandung. Kenapa Bandung? Ya karena... Bandung dikenal sebagai kota yang kulinernya asik. Bandung juga banyak gedung-gedung tua. Bandung juga dikenal sebagai kota yang shopping banget. Mas, lu mainnya satu mas. Tapi sebenernya gue ke Bandung karena alesan lain. Yaitu... Bro, gebetan lo tuh nelfon. Oh iya. Ney, lo tau gak tempat aku jadi kreatif gimana? Ya lo kesinilah, ke Bandung. Bandung. Yeay, justru Bandung tuh orang-orangnya kreatif kayak gue. Bohong! Kalo Bandung gak kreatif, lo harus... Apa? Gue apa? Lo harus jadi nama gue! Gue mau lah. Deal! Deal, 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 deal. Vacation lah dulu. Ikut gue jalan-jalan ke tempat asik. Kita mau kemana? Kata orang bertanya. Kita mau... Jalan-jalan, men! Jalan-jalan, men! Yeah! Jalan-jalan! Yeah! Jalan-jalan! 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 Jalan-jalan, men! Sekarang gue mau ke Bandung. Karena kata Naya, Bandung itu kota yang kreatif habis. Gue mau buktiin itu bener apa enggak. Let's go, Mas! 혀New Tan pertama Bersambung Lepolek 例 whether dia mohon Every time she hit her hands when she... Mane sih, Naya. Berarti dia di sini. Dia bohong. Gue gak pernah bohong. Naya! Naya! Mana? Buktiin kalau Bandung itu kota yang kreatif. Gue udah buat ini gue. Untuk membuktikan kalau Bandung itu kota yang kreatif. Cik! Mereka adalah tim epic yang bakal dokumentasikan kekreatifan Bandung. Yang tidak epic akan di epican dengan video timelapse. Gue juga buat tim buah. Mana? Ada yang mana? Tuh. Son, son, he, he. Oh, 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 oh. Menurut Naya, Bandung itu kota kreatif. Tapi supaya gue bisa jadian sama Naya, gue harus buktiin kalau Bandung itu tidak kreatif. Dan gue harus nilai kekreatifan Bandung mulai dari tempat ini. Jadi, Naya nyuruh gue kesini supaya gue bisa ketemu omen Naya yang katanya kreatif abis gitu. Karena dia bisa bikin hotel yang rasanya tuh kayak di alam banget. Padahal di dalam kota. Masa sih? Oh iya bener, deng. Lihat aja ada sangkar burung, ada danau. Kayak lo dibuat zen abis di sini. Tapi yang paling fenomenal sih ada lubang telet abis. Seru banget gak sih? Berpelukan. Cuma menurut gue Bumi Bandawa lebih karena Go Green. Makanya kan kita bikin I live earth, shape planet, and think green. Think green. Begitu. Jadi, Bandung belum cukup kreatif. Kalian pacaran ya? Emang kenapa om? Nggak cocok, cocok. She's nice girl. Tuh kan, om Naya aja nerima gue. Tuh wah, dia emang orangnya art to the sick, asyik. Minta rasanya om. Minta rasanya om. Oke, katanya. Aturable. Aturable. Oke. Jangan dulu, jangan dulu. Yes, yes, yes. Jangan kau tetap lagi ya. Jadi, abis Bumi Bandawa, Naya mau ngajakin gue keliling kota Bandung. Untuk ke tempat-tempat yang membuktikan kalau Bandung itu adalah kreatif city. Gue masih belum percaya. Lo masih nggak percaya kalau Bandung itu kota kreatif? Nggak. Nih, in your face, gue akan membuktikan dengan tulisan jeng-jeng. Ini kurang kreatif apa, coba. Bandung Emerging Creative City. B-E-C-C. Itu nggak membuktikan apa-apa. Tulisannya Emerging. Lihat dulu. Iya, lihat. Kehatan dari sini. Itu tulisannya Emerging. Emerging itu artinya baru muncul. Jadi kayak belum dari dulu gitu. Gue boleh nanya nggak, men? Bandung emang kreatif ya? Bandung itu bukan kata benar, tapi kata sifat. Bandung kata sifat? Wow! Kenapa Bandung kata sifat? Ayo coba dielaborate lagi, kenapa kata sifat? Ngapain lo ke Bandung? Gue Bandung, men. Wee! Iya! Kalo katakan, kalo muka gue nggak setuju dengan kreatif. Tapi yang lo ngapain? Lu, gua. Tuh kan, nggak kreatif. Jangan-jangan nyantos. Kenapa sih? Hahaha. Gue tau sih, Bandung tuh kreatif. Tapi kalo gue ngaku, main nggak jariin sama gue dong. Uuuh! Yang keren di Bandung tuh kalo lo mau ke tempat-tempat tertentu, kadang lo harus naik turun gunung gitu. Contohnya kalo lo mau ke galeri seni Selasar Sunario. Kau mau bawa ke selotoh-selotoh, semuanya. Ya, ya. Cuma. Di Bandung. Di Bandung. Kita sekarang lagi di Selasar Sunario. Kenapa gue ngajak dia kesini? Soalnya lo mau ketemu sama seniman sejati tuh di mana lagi selain di Selasar Sunario. Kacau, Ben! Apa? Gak manisnya pasir? Boleh ngecek rumput. Hahaha. Gak boleh kamera. Boleh ngecek. Ini udah keparo. Itu hijau, itu hijau menambangkan gitu ya? Kayak sedikitnya ger, sedikitnya apa namanya tubuhan-tubuhan. Tinggal sedikit. Oh my god, I'm so smart. Aku so smart. Aku pengamat semi banget. Gua dapet banyak banget men sebenernya dari hari ini. Karena dari tadi yang gua ngerasain di Bandung tuh kayak adem, hijau. Di Badawa juga hijau. Di sini juga semuanya tuh tentang lingkungan. Karena dari tadi kayak lukisan-lukisan yang gua liat tuh membahas tentang itu gitu. Tentang lingkungan. Kayak take care of this earth gitu. Kayak hijau nya tuh jangan sampe ilang gitu. Karena hijau itu, it's a lovely color gitu. It brings me peace gitu. Hijo naturale. Itu yang paling bagus. Yang diberikan sama tukang langsung. Nah, jelas aja tempat ini kreatif. Soalnya yang punya aja seniman. Jadi pasti dia kreatif banget. Jadi ini belum cukup buat bukti kalau Bandung tuh kota yang kreatif. Masa katanya Bandung nggak kreatif? Kamu belum tahu aja sih. Enggak, udah tahu. Ini tempatnya yang punya seniman ya pasti kreatif. Tapi besok kita akan lihat saung-saung. Saung-saung-saung. Saung-saung belum belajar saung-saung? Belop. Udah, belum. Cobain. Ya. Oke? Gua masih bisa. Jalan-jalan, men. Jalan-jalan, men. Jalan-jalan, men. Dan lebih tinggi. Kreatifnya tempat ini. Itu namanya cara punch klung. Jalan-jalan, men. Ini namanya massive giant angklung. Halo. Gila banget kelelawarnya. Hai, Bung. Su. Ih, titit kelelawar moleknya tuh. Bijinya dua. Terus tumpah gue nggak bohong. Itu titit kelelawar. Iya, iya, iya. Katanya Naya mau ngasih lihat gue gimana orang bikin angklung. Ini dia, Pak Ujo. Al-mahrum Pak Ujo. Pak Ujo. Dia tuh yang mendirikan saung Ujo. Dan dia yang bikin angkung. Dia yang bikin angkung nggak sih? Iya. Kayaknya angkung udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Gitu deh. Halo, Pak. Gua lagi mencoba untuk bikin angklung kunci. Itu G ya? G. Kalau salah ngirisnya jadi beda notenya gitu ya? Angklung itu bisa bunyi itu ada dua suara yang sama. Itu kan suara udara atau resonansi. Kedua suara bambu. Wow, ternyata ribet juga bikin angklung. Gua kira kayak cuman ngambil dari bambu gitu terus kayak yaudah. Biasanya sekitar tiga jam satu angklung. Tiga jam satu angklung? Tiga jam satu angklung? Astaga naga. Berarti ini banyak banget angklungnya. Berarti tiga dikali lima ratus lima belas ribu jam. 15 ribu jam. Biasanya buat angklung baru 37 tahun. Wow. Baru 37 tahun, Pak. Baru 37 tahun, Pak. Baru 37 tahun. Atau kurang jenisnya sampai 37 tahun. Di zaman Bapak bikin angklung, saya lagi dibikin sama mama saya. Belum. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Oh my god. Wow. Kira, kira, kira. Wow. Sakkul, Pak. Cik. Jalan-jalan, men. Sekarang kita mau nonton pertunjukan utama Sahu, Jo. Awalnya ada wayang-wayang gitu. Gila gua gak nyangka pertunjukan wayang bisa lucu gitu. Terus ada tarian topeng gitu. Habis itu murid-murid Sao Ngujo keluar untuk perform, men. Nah, anak-anak ini sebenarnya anak-anak yang tinggal di sekitar Sao Ngujo. Yang tingkat ekonominya biasa aja. Terus mereka bisa dapet beasiswa dari Sao Ngujo untuk belajar kesenian. Gila baik banget gak sih? Ada yang cantik, men. Abis itu yang super awesome adalah kita diajarin main angklung, men. Kayak lo main yang satu angklung, terus lo ikutin gerakan tangan si bocah itu. Abis itu yaudah lo bisa main angklung. Kayak sekarang gue udah menjadi musisi angklung abis. Buat gue ini achievement unlock. Gue harus merayakan kehebatan gue. Catch me when the sun shines. Epic banget, men. Satu sampai sepuluh ini berapa? Ini seribu. Thank you, thank you, men. Oh, my God, men. Acaranya epic abis. Betul, 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 betul. Asli, Bandung emang benar-benar kreatif. Apa, 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 sekali lagi. Coba tadi, ulangi lagi. Apa, ulangi lagi? Gak, gak, gak. Mana? Gak, gak. Ulangi lagi tadi, Bandung apa? Apa, apa, sekali lagi, coba. Enggak, enggak, Bandung biasa aja. Kota ini rame banget. Bandung banget. Tapi tau gak yang gak rame apa? Hati gue. Soalnya hati gue sepi, men. Gue udah kecuplosan bilang Bandung kreatif. Artinya Naya gak jadi cewe gue. Hai. Gue gak pengen gak jadikan sama Naya. Terus? Tapi, Bandung itu kreatif. Apa? Kek lagi dong. Bandung itu kreatif. Ikut gue yuk, mau gak? Kemana? Udah ikut aja. Gue gak diajak. Lihat tim gue kan epik. Udah gak usah ini. Mereka tau kok gue kemana. Tim lo gimana? Hmm. Karena Jebra udah ngaku kalau Bandung itu kreatif. Jadi gue mau kasih hadiah buat dia. Kita sekarang menuju Mokro. Sebuah puncak bukit di mana kita bisa lihat 180 derajat kota Bandung. Artinya, lo bisa lihat sunset dan sunrise di spot yang sama. Kalau kesini harus naik mobil yang gede-gede gitu. Kalau misalnya naik mobil-mobil super kecil-kecil gitu, lo die. Ya, tei banget pada tidur, kampret. Oi, bangun dong. Tiga banget sih, udah gue nyetir. Udah sesupir gue nyetir lo semua pada tidur. Wah, udah akhirnya sampai. Ke tempat yang super duper epic. Yang pengen gue tunjukin ke Jebrau. Wah, seru habis. Seru kan, bro? My God. Lagi-lagi Bandung berhasil bikin gue menyatakan. Oh my God. Jalan-jalan, men. Tingin. Tingin banget gue mau ngerti ya. Alam aja kreatif. Gue gak tau di Bandung ada spot indah kayak gini. Oh, kalau tempat lain gimana ya? Oh my God, tempat ini fake sudah bikin gue jadi penasaran sama tempat-tempat lain di seluruh kepulauan Indonesia. Mungkin, mungkin masih banyak harta karun yang tersembunyi di pulau lain. Nah, mau gak ya nemurin gue nyari harta-harta Nusantara? Gimana kalau kita keliling Indonesia sambil nyari harta karun? Wah, itu epic-epic. Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Kita jadian? Enggak, kita kan pencari harta karun. Stabil jadian. Enggak, kenapa kita gak tulis? Treasure hunting kapo. Kan keren banget. Gimana kalau kita tulis aja? Wow, Naya mau. Ya maulah, gue juga penasaran kali. Oke, deal. Kita ke Medan. Karena di sana kampung halaman gue. Kita cari harta karun dari tempat yang kita kenal dulu. Sampai ke ujung Indonesia kalau perlu. Ayolah, mari kemon. Mari kita kemon. Oke, Pokemon. Jadi kita akan menjadi treasure hunting kapo. Sambil jalan-jalan, men. Treasure hunting kapo. Keren banget. Kapo. Kepo. 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 DFF. Kepo. DFF. Kepo forever and ever and ever and ever. SPIELD Terima kasih. Terima kasih.